Sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi ahum bi ihsan ilah yawnidin amma badu Bismillah, kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita Malam ini kita masih ada di dunia eksistensialisme Setelah kemarin pengantarnya, hari ini kita mulai masuk ke tokoh-tokohnya Malam ini kita ketemu dengan filosof dari Copenhagen, Denmark Namanya adalah Soren Kikegan Kalau pakai lidahnya orang sana, biasanya membacanya agak bulat di belakang Jadi Soren Kikegan Jadi rotok, masuk ke kerongkongan suaranya Jadi O bukan A, tapi ya nggak apa-apa Mungkin agak terpengaruh Jawa Kalau Jawa itu kan A, tapi O Meskipun banyak yang nggak konsisten Kentang ya tetap kentang, nggak jadi kentang Kalau kamu teliti Jawa itu ya Katanya kalau A jadi O, ternyata ya nggak semua Oke Kita awali Itu fotonya lagi dekat Agak lumayan ganteng waktu mudanya Itu waktu aktifnya Dan yang sebelah sana waktu tuanya Jadi Yang sini agak lukisan, kalau yang sana butuh, yang tengah butuh Kalau yang sana lukisan Tapi lukisannya orang barat era awal modern Nanti kan lukisan yang coraknya jenerung naturalis Jadi Meskipun itu lukisan, insya Allah kayak gitu lah Di begat waktu tuanya Ya sudah nggak ganteng lagi Mana ada orang sudah tua masih ganteng Saat ganteng-gantengnya orang Saat cakep-cakepnya nilis tua ya elah Oke Makanya nari pacar jangan cari yang cakep Nanti nggak konsisten Tuanya jadi jelek Kalau cari yang jelek kan konsisten Nggak kecewa kamu Dulu memang jelek, sekarang jelek ya nggak apa-apa Tapi kalau cakep berubah Oke Lagian kalau punya cakep Saya makan hati, kamu nggak tenang Kalau punya yang jelek kan tenang Aku nggak khawatir Yang maunya siapa yang mau Aku bukan kamu tiap hari stres jantungan Kamu kan jangan-jangan dikoda orang Ditinggal kasih Jangan-jangan lagi ada yang apa-apa ini Nggak tenang kamu Tinggal jelek kan tenang Aman Hidup tentera Oke Itu hikmahnya jadi orang jelek Oke kegat Orang menyebutnya Seorang melanggoli Dia agak pesimis Kayak hidupnya Karena kisah hidupnya agak tragis Kemudian Apa ya Jadi dia ini sebenarnya lahir dari Kelompok bangsawan Kelompok Kelas elit masyarakat Orang kaya Bapaknya namanya Michael Michael Kikegan Jadi Hidupnya yang indah Waktu kecil Berubah jadi tragis Waktu dia muda Jadi Waktu kecil itu dia sangat akrab Sama bapaknya Bapaknya ini sangat religius Tapi bapaknya menyimpan rahasia Keluarga yang agak tragis Yang ini nanti Agak Menghancurkan hidupnya Kikegan Jadi dia punya saudara Tujuh orang Saat itu Dan dia akrab Sama bapaknya Sebenarnya Saat keluarga ini Orang cerdas semua Orang pinter semua Dan Bagi Kikegan Justru pinternya itu Jadi kutukan Bagi keluarga itu Nanti Waktu dia Mulai agak dewasa Ujian Bagi keluarga Bahagia itu Mulai datang Jadi ibunya Saudara-saudaranya Meninggal Satu demi satu Dalam Jangka waktu Yang Pendek Jadi Jadi dari Tujuh orang anak Tersisa cuma dua Dan ibunya juga Terus meninggal Bapaknya Jadi stres luar biasa Akhirnya Bapaknya bilang Jangan-jangan Ini kutukan Tuhan Jadi keluarga kita Ini mungkin keluarga Yang terkutuk Karena dulu saya Pernah melakukan Dosa besar Nah Terus Ketika tanya Dosa besarnya apa Dosa besarnya adalah Dulu Sebelum nikah Aku pernah Melakukan itu Kamu ngerti ya Pernah melakukan itu Sebelum nikah itu ya Sekarang kamu Lebih cerdas Daripada aku Sebelum nikah Pernah melakukan itu Dan yang kedua Setelah Ibunya meninggal Dia Sempat juga Melakukan itu Dengan Pembantunya Jadi terus Merasa Wah ini Berarti keluarga kita Ini memang terkutuk Sampai misalnya Melakukan dosa besar Jadi kita ini Sekarang sedang Dikutuk oleh Tuhan Nah itu terus Bikin dikekat Galau luar biasa Terus dia Minggat dari rumah Terus hidupnya Jadi gak Rung-raruan Sudah Saat itu Jadi hati-hati Yang bikin dosa Jangan-jangan Nanti kamu Ketemu galau Di belakang Jadi Dan Ditekat Akhirnya terkenal Jadi pemabuk Kok hidupnya Rusak Gak garu-garuan Juga mabuk Juga bikin kaca Juga bikin rusuh Hidup Pindah-pindah Dari kontraan Ke kontraan Pokoknya gak Gak harus jadi orang Terus melihatnya Wah ini Memang orang gak beres Di kegat ini Jadi Sampai ada anekdot Orang Kopenhagen Saat itu Wanti-wanti Jangan sampai Anakmu dikasih Nama Soren Nanti Kayak Soren Di kegat itu Itu anekdotnya Sampai seperti itu Karena Dikenal jadi preman Jadi orang nagel Orang rusak Cuma dia pinter Terjadi titik Balik ketika Suatu ketika Gurunya meninggal Paul Siapa saya lupa Cuma Meninggalnya gurunya Ini jadi pukulan Tersendiri Dan sih kegat Ini tambahan pukulan Dia Mulai berpikir Tentang Tuhan Semula dia Dari seorang Relisius Jadi preman Gak peduli Tuhan Kemudian Mulai mikir lagi Tentang Tuhan Kemudian Ketika dia mulai Mautobat Bapaknya datang Terus Bapaknya Yuk kita rekonsiliasi Yuk masak kita Satu keluarga Gergeran Terus kita rukun lagi Kita jalin lagi Terus Cuma gak lama Beberapa bulan Setelah rukun Sama bapaknya Bapaknya juga meninggal Terus Cuma dia Akhirnya melakukan Amanat bapaknya Untuk menyelesaikan Kuliah Di jurusan Teologi Dan Dari situ Terus dia Mulai Melepik pikiran Pikirannya Jadi seorang Filosof besar Jadi yang berpengaruh Gurunya Sama orang tuanya Satu lagi Yang berpengaruh Pacarnya Pacarnya Namanya Regina Olsen Cuma Dia Sama-sama Jatuh cintanya Sama-sama Semengnya Keluarganya Sudah mengizinkan Cuma Kita gak Ini ragu-ragu Kalau aku nikah Sama Regina Jangan-jangan Jangan-jangan Nanti Regina Jadi susah Punya suami Kayak aku Jadi sudah Tunangan Tapi terus Tunangannya Diputuskan Dan itu Terus bikin dia Namanya Jatuh lagi Di tengah masyarakat Kemarin masyarakat Oh Alhamdulillah Ditegar Sudah tobat Nah sekarang Dianggap Mempermainkan Anaknya orang Sudah tunangan Sudah mau nikah Diputuskan Ditinggal pergi Dari Copenhagen Ke Berlin Ke Jerman Terus Setelah Ditinggal pergi Pacarnya Kawin Sama laki-laki lain Begitu pacarnya Kawin Sama laki-laki lain Dia stres lagi Suntok lagi Puying lagi Hidupnya Pokoknya Agak tragis hidupnya Sampai nanti Terakhir dia Sakit-sakitan Terus meninggal Nah itu Sosok seorang Soren Kikegat Bagusnya adalah Soren Kikegat ini Salah seorang Filosof Alirannya Eksistensialis Cuma bukan Eksistensialis Atheis Kayak Nietzsche Atau Sartre Dia adalah Seorang Eksistensialis Yang Teistik Eksistensialis Yang percaya Sama Tuhan Nanti puncak Pemikirannya Adalah Namanya Eksistensialisme Religius Beda Sama Sartre Beda Sama Nietzsche Karena dua orang ini Justru Puncak pemikirannya Adalah Orang harus Meninggalkan Tuhan Oke Bismillah Kita pelan-pelan Masuk Pikiran-pikirannya Kikegat Buku-bukunya Banyak Uniknya Kikegat Adalah Kalau dia Nulis buku Dia banyak Pakai Nama Samaran Jadi Tidak Pakai Namanya Sendiri Dan itu Agak Berat Bagi Seorang Yang Pengen Terkenal Kan Kamu sering Gitu kan Sekarang kan Orang itu Pengennya Cepat Terkenal Cepat Sukses Cepat Tidak 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 Terkenal Sebagai Filosof Besar Justru Setelah Dia Meninggal Jadi Dia Tidak Menikmati Kejayaannya Sebagai Seorang Filosof Besar Dan Nanti Banyak Yang Gayanya Seperti Ini Termasuk Mungkin Mixer Jadi Dia Tidak Sumpet Ngalami Jadi Orang Berkenal Yang Luar Biasa Oke Tak Awali Dari Beberapa Kutipan Kata-kata Mutiara Dari Buku-bukunya Gidegar Yang Pertama Dia Punya Jargon Bagus Get Clear About What I Am To Do Jelas Tentang Apa Yang Aku Lakukan Itu Prinsip Eksistensialnya Yang Penting Jadi Kamu Mau Melakukan Apapun Kalau Kamu Pribadi Yang Eksist Itu Kamu Harus Jelas Kamu Harus Tegas Apa Janjana Yang Kamu Lakukan Itu Pengaruhnya Apa Dalam Hidupmu Maknanya Apa Dalam Eksistensimu Harus Jelas Ngaji Filsafat Ini Apa Buat Kamu Ada Maknanya Apa Apa Sekedar Ngabisin Waktu Apa Apa Itu Harus Jelas Apapun Yang Kamu Lakukan Jadi Get Clear About What I Am To Do Kamu Pacaran Kamu Kuliah Kamu Nongkrong Kamu Gitaran Kamu Angkringan Kamu Apapun Harus Ada Maknanya Di Bukan Iseng Bukan Ngawur Bukan Tanpa Kesadaran Jirinya Ada Kesadaran Adalah Kamu Punya Makna Kamu Bisa Memaknai Sirinya Tidak Ada Kesadaran Kamu Tidak Tau Menahu Kalau Ditanya Bimu Itu Berarti Tidak Ada Kesadaran Makan Kadang-kadang Tanpa Kesadaran Sudah Maghrib Otomatis Jasa Kamu Jalan Ke Warung Sebelah Kemudian Makan Selesai Makan Pulang Kenapa Ya Aku Tadi Makan Sudah Laper Tidak Tau Habis Matri Biasanya Memak Makan Sering Kayak Gitu Kuliah Juga Masa Kenapa Tidak Malam Kemes Kesini Biasanya Memang Gitu Tidak Tau Biasanya Gitu Gitu Keliatannya Bermanfaat Keliatannya Kamu Kamu Juga Tidak Jelas Benar Itu Berarti Kamu Tidak Tidak Tegas Apa yang kamu lakukan Punya pacar Tidak Tidak Jelas Kok kamu Punya Pacar Tidak 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 Kedua A truth That is Truth For me Apa Si Yang Benar Itu Yang Benar Menurut Aku Itu Adalah The idea for which I am willing to live and die Jadi kebenaran bagiku adalah ide pemikiran Yang aku berani mati-matian demi ide ini Aku siap hidup siap mati untuk mempertahankan kebenarannya Atau untuk hidup berdasarkan ini Itu berarti kebenaran Kalau enggak itu sekedar kumpulan pengetahuan aja di kepalamu Jadi kebenaran yang sejati itu kebenaran yang terlibat dalam hidupmu Yang kamu siap mati hidup ini Misalnya menurut saya kuliah itu penting Pacaran nomor dua Ini mungkin kebenaran yang sejati bagimu Dan kamu kalau diganggu-gugat kamu bisa bertahan mati-matian Enggak bisa Menurut saya kuliah Pacar belakangan Itulah kebenaran Yang di luar itu Yang macam-macam teori, macam-macam konsep rasional Di kepalamu itu sebenarnya cuma tumpuan informasi Bukan kebenaran Maka kalau ingin agama jadi kebenaran Ya kamu harus terlibat Jangan cuma teori Kalau cuma teori itu masih belum kebenaran Kalau saya ngerti pak Kalau menurut agama harus jujur Jujur lah biar jadi kebenaran Kalau sekedar bahwa jujur itu bagus Hanya di kepala itu belum kebenaran Hanya kumpulan pengetahuan Menurut saya tahajud itu bagus pak Untuk kesehatan Kamu tahajud gak? Enggak pak Nah itu belum kebenaran Itu masih pengetahuan Untuk jadi kebenaran Ya tahajud lah Jadikan dia terlibat dalam hidup Dan dia harus Enchered in the bondless sea of pleasure As well as the depth of knowledge Jadi dia harus jadi Jangkar Jadi Apa Pesandaran Terhadap Lautan Kesenangan Dan Kedalaman pengetahuan Kita punya Banyak sekali hal-hal yang menyenangkan Kita punya jutaan informasi Jutaan pengetahuan Cuma dari sekian banyak pengetahuan Sekian banyak informasi Yang benar adalah Yang kita siap hidup dan mati untuknya Yang terlibat dalam Kenyataan kita sehari-hari Gak ada gunanya Semua pengetahuanmu Gak ada gunanya Semua aktivitasmu Kalau Ternyata itu hanya sambil lalu Tidak bermakna Dan Kamu sendiri juga abai Yang ketiga Nanti ini akan dijelaskan detail Di belakang One must First Learn to know One's self Before Knowing Anything else Jadi Orang Pertama-tama Harus belajar Untuk kenal dirinya Sebelum tahu Segala hal yang lain Jadi harus Kenali dirimu dulu Sebelum kenal Semua yang di luar dirimu Jangan kebalik Kenapa Jangan kebalik Karena kamu itu Hardware-nya Kamu itu Flashdisk-nya Semua pengetahuan Yang lain Itu kan Informasi yang dimasukkan Data yang dimasukkan Kedalam hardware Kedalam flashdisk Kalau flashdisk Dan hardware-nya Unrecognized Tidak dikenali Ya datanya Gak bisa masuk Atau seandainya Masuk Mesti hilang Recognize pun Kalau belum diformat Juga hilang Jadi Harus Kamu kenali Siapa dulu dirimu Seperti apa kamu Kayak gimana Modelmu Karena kalau enggak Kamu Agak banyak Melakukan sesuatu Yang sia-sia Kalau kamu Sukanya Olah raga Sementara Tiap hari Data yang kamu Masukkan Adalah data Tentang seni Misalnya itu Biasanya ya Sia-sia Tidak nyambung Sama hardware-nya Jadi datanya Cuma numpuk Di situ Dan tidak operatif Jadi mungkin Harus dibuang Di recycle Bing Ngapain Di situ Lama-lama Tidak dipakai Kayak kamu Download buku itu Lagi semangat Semuanya di download Begitu sudah download Ya paling Ditilang di situ Lagi wajah Nah itu berarti Tidak ada gunanya Ngapain kamu Capek-capek Download Jadi Segala sesuatu Harus kamu lakukan Dengan perhitungan Bahwa kamu Butuh itu Dan hal itu Terlibat Dalam hidupmu Maka akan cepat Kuliah juga gitu Yang jurusannya Tidak cocok Mesti mati-matian Menyelesaikannya Kenapa Tidak nyambung Tidak kompatibel Sama Basismu Sama kenyataan Hidupmu Kamu sukanya seni Malah kuliah Di matematika Ya sepatutnya Bukan urusan Tidak bisa Tapi karena Kamu tidak enjoy Karena dia Tidak terlibat Dalam hidupmu Sukanya tafsir Kuliah Bilsafat Kamu penuh Tiap hari Tidak kompatibel Sama hidupmu Maka Lakukan sesuatu Yang kompatibel Out of what use Is objective truth If it has no deeper meaning For me And my life Itu pertanyaan Apa sih gunanya Kebenaran objektif Kalau tidak ada Maknanya Terhadapku Dan Hidupku Tidak ada Gunanya Kamu punya Banyak sekali Fakta objektif Tapi kalau Tidak bermakna Buatmu Tidak ada Gunanya Kamu punya Fakta objektif Macem-macem Di kepala itu Isinya Kamu lihat Tidak Banyak sekali Data Banyak sekali Fakta Banyak sekali Informasi Yang Kebanyakan Sampah Sampah itu Tidak ada Gunanya Sama sekali Buat hidupmu Kamu mengasukkan Energi Untuk itu Makanya Kalau baca berita Cari yang Berguna Buat kamu Cari yang Influensial Terhadap hidupmu Tidak harus Semua dibaca Berita itu Kadang-kadang Berita itu Trigy Apa sih gunanya Kamu Tiap hari Nonton Infotainment itu Nonton Dewi Persik Di penjara Omairama Pakai Dolar Profesor Kemudian Itu kan Semua informasi Nopuk Di kepalamu Tapi Buat apa Kamu Ngerti A Ngerti B Ngerti C Artis Sekarang Bajunya Apa Kaosnya Warna Apa Kamu Apal Semua Rambutnya Sekarang Modelnya Apa Artis Yang Cerai Siapa Saja Namanya Kamu Apal Semua Tapi Buat Apa Informasi Seperti Itu Tidak Influensial Dalam Hidup Kita Maka Of Word Use Apa Gunanya Nah Kamu Kuliah Juga Gitu Biar Bisa Menikmati Kuliah Kamu Harus Tahu Mata Kuliah Mata Ilmu Yang Sedang Kamu Kaji Kamu Belajar Bersyafat Apa Gunanya Kaji Bersyafat Apa Gunanya Kuliah Tafsir Apa Gunanya Kuliah Dakwah Apa Gunanya Kuliah Adab Kamu Harus Herti Atasnya Kamu Harus Bisa Memaknai Kalau Tidak Bisa Maka Akan Jadi Beban Tidak Ada Gunanya Buat Hidup Itu Nanti Teori Eksistensinya Kedegar Oke Yang Diserang oleh Kedegar Pertama Tama Sebenarnya Karena Dia Sarjana Teologi Adalah Kondisi Keberagamaan Andi Andi Copenhagen Saya Tidak Tau Ini Masih Relevan Atau Tidak Dalam Keberagamaan Kita Kalau Kikek Jelas Kristen Jadi Yang Diserang Agama Kristen Jadi Tenang Aja Kamu Tidak Perlu Susah Saya Tidak Tau Di Islam Apu Ada Fenomena Kayak Gini Yang Pertama Diserang Kikek Gajaman Itu Adalah Religius Formalism Dan Ritualism Jadi Agama Yang Hanya Melihat Dimensi Formal Dan Ritualnya Saja Hanya Dilihat Sisi Objektif Yang Diurusi Detailnya Ritual Dan Dogma Objektif Jadi Kalau Ada Orang Agamawan Ketemu Agamawan Yang Lain Yang Diurusi Sudah Solat Puasa Enggak Formalism Yang Diurusi Formalitas Ke Agam Jadi Kalau Bertamu Rumahnya Orang Tuan Rumahnya Kelihatan Dia Formalis Biasanya Dari Yang Ditawan Kalau Yang Tidak Terlalu Formalis Sudah Makan Oh Belum Masih Makan Sudah Solat Biasanya Gimana Dan Masyarakat Tidak Peduli Dengan Dimensi Eksistensial Keberagamaan Dimensi Eksistensial Sejauh Mana Seseorang Menghayati Agamanya Bukan Sejauh Mana Seseorang Menampilkan Formalisme Dan Ritualisme Keagamaannya Karena Ketika Ketika Kehilangan Subjektivitas Eksistensial Agama Jadi Populer Populer Dari Tampakannya Saja Dari Kelihatannya Belas Jadi Orang Hanya Lihat Aspek Luarnya Saja Kalau Sudah Solat Oh Berarti Sah Kalau Sudah Pakai Jilba Bagus Berarti Sudah Islam Kalau Pakai Sarun Sip Berarti Santri Kalau Pakai Kopiah Lumayan Berarti Sudah Selalu Jadi Formalismenya Kalau Masih Pakai Kopiah Berarti Kalau Di Ilmu Hadis Kalau Sudah Pakai Kopiah Berarti Kejujurannya Dipertanyakan Periwayatannya Harus Dipertanyakan Tidak Pakai Kopiah Suka Kencing Pinggir Jalan Iya Apa Kamu Baca Di Ilmu Hadis Jadi Jujur Tidaknya Orang Dilihat Dari Manifestasi Formalnya Jadi Di Ilmu Jarawak Tidak Masuk Orang Ini Sering Membuka Tutup Kepalanya Jadi Kemana Mana Sering Gundulan Berarti Tidak Sikoh Periwayatannya Tidak 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 Pakai Kopiah Dengan Itu Kalau Pakai Kopiah Ilmunya Tidak Cepat Terbang Keluar Kalau Pakai Apa Gitu Saya Tidak Tidak Itu Dulu Hadis Ada Dia Tidak Apa Cuma Kalau Hanya Itu Yang Dilihat Itulah Yang Namanya Formalisme Ritualisme Jadi Hanya Dilihat Ritualnya Orang Ini Puasa Semen Kemis Tidak Berhenti Dan Kalau Sudah Kayak Gitu Kamu Sudah Angkat Tangan Kalah Kalah Dia Puasa Semen Kemis Terus Dia Tahajud Terus Dia Dan Itu Yang Dikirisahkan Oleh Dikir Sebenarnya Tidak Tenting Apakah Dia Tahajud Terus Apakah Dia Puasa Terus Apakah Kemahsin Terus Kegereja Terus Tapi Seperti Apa Hubungannya Sama Tuhan Relasi Eksistensialnya Sama Agama Perhayatannya Terhadap Keberagama Itu Yang Dipertanyakan Oleh Kegat Kenapa Orang Jadi Formalis Ritualis Kalau Bagi Kegat Ini Pengaruhi Hexel Nanti Kita Lihat Gimana Dia Mengkritik Tapi Yang Jelas Orang Orang Di Awal Modern Yang Dikritik Oleh Kegat Adalah Orang Yang Keberagama Lebih Menegangkan Formalisme Dan Ritualisme Semakin Secara Formal Dia Kelihatan Religius Semakin Dia Dianggap Keberagama Tinggi Kalau Pakai Sarum Belum Di Atas Pakai Sarum Belum Terlalu Religius Sudah Sangat Religius Kalau Pakai Jubah Lebih Religius Lagi Kalau Pakai Serba Semakin Religius Kalau Jenggotnya Panjang Tambah Religius Lagi Kalau Baduknya Agak Hitam Manifestasinya Formal Semua Kalau Solat Solat Lama Yang Dibaca Ayat Ayat Panjang Berarti Orang Ini Canggih Secara Agama Kan Kamu Hitung Dilihat Manifestasi Fisiknya Dan Itu Yang Dikerisahkan Oleh Tiga Dan Tapi Tidak Apa-apa Ini Dharma Sama Kristen Kok Saya Tidak Tau Di Islam Ada Apa Enggak Oke Ini Ada Selanjutnya Dia Mengkritik Hegel Jadi Saya Tidak Mulang Hegel Nanti Kamu Dengarkan Lagi Rekamannya Yang Pada Bab Hegel Jadi Kalau Di Hegel Itu Cara Berpikirnya Khas Orang Modern Diawali Dari Dekar Selalu Sifatnya Abstrak Selalu Sifatnya Hal-hal Yang Pokoknya Di Luar Manusianya Ada Ruh Dunia Ada Akal Sejarah Ada Selalu Begitu Tidak Mikir Manusia Yang Konkretnya Makanya Disebut Idealisme Jadi Dunia Ini Disetir oleh Ide-ide Yang Ada Di Kepala Peduli Amat Eksistensimu Kayak Gimana Kenyataannya Kayak Gimana Tapi Dunia Ini Disetir oleh Pikiran Banyak Kejahatan Tidak Apa-apa Tapi Secara Umum Dunia Ini Bergerak Ke Arah Yang Lebih Itu Katanya Hegel Dan Itu Dikritik Oleh Gekega Katanya Gekega Cara Berpikir Model Hegel Itu Menghilangkan Individualitas Selalu Melihat Sisi Komunal Orang Itu Dilihat Umumnya Saja Oh Kalau Orang Jawa Itu Lembut Kalau Orang Madura Itu Suaranya Keras Teriak Teriak Kalau Orang Selalu Begitu Dilihat Cloud Orang Dilihat Secara Umum Amerika Itu Pragmatis Amerika Itu Anti Selama Amerika Selalu Melihat Seperti Itu Dan Orang Susah Mengekspresikan Dirinya Secara Subjektif Eksistensial Saya 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 Orang Jawa Tapi Aku Tidak Lembut Kayak Orang Jawa Tapi Itu Sada Begitu Kamu Jawa Jawa Atau Madura Ya Bener Saya Madura Tapi Saya Madura Lemah Lemah Orang Tidak Mungkin Madura Mana Kamu Tendelan Dalam Kalau Bahasanya Tidak Kraut Dalam Kumpulan Kamu Kumpul Dimana Disanalah Kamu Kamu Bisa Nganji Bisa Ceramah Tapi Begitu Kamu Bila Saya Mahasiswa Uwin Maha Orang Uwin Pinter Islam Berarti Bisa Ceramah Bisa Nganji Peduli Tapi Orang Lihat Itu Dia Lihat Logika Kraut Dan Ini Pengaruh Hegel Identitas Kelompok Kamu Sebagai Individu Tidak Di Kalau Di Kampung Apalagi Di Kampung Kamu Tidak Pernah Bunyi Sebagai Dirimu Yang Bunyi Mesti Bapak Oh Putra Newa Anu Yan Oh Anak Jidik Jarang Kamu Sendiri Bisa Bunyi Oh Besok Putra Newa Kajian Yang Kulihan Yogyo Kamu Itu Tidak Dikenal Yang Dikenal Bapak Mu Disini Yang Dikenal Kampus Mu Atau Maling Gak Kotam Asal Mu Dan Seterusnya Jadi Manusia Jatuh Pada Logika Kelompok Pajar Kral Hal-hal Yang Sifatnya Kolektif Dan Ini Pengaruhnya Maka Orang Selalu Menjeneralisir Indonesia Sedang Krisis Sementara Pemerintah Bilang Indonesia Itu Ekonominya Meningkat Kenapa Pakai Logika Kerumunan Tadi Jadi Dibikin Orang Tidak Tidak Bisa Mengekspresikan Dirinya Sesuai Apa Adanya Sebenarnya Kamu Males Disuruh Ceramah Itu Bukan Dirimu Bukan Bagatmu Tapi Terpaksa Karena Kamu Jadi Maksiswa Uwin Akhirnya Kamu Paksa Paksain Belajar Ceramah Kamu Paksa Paksain Ada Tidak Garu-garuan Kasian Yang Dengeri Jadi Males Masjid Bukan Jiwamu Untuk Ada Dipaksa Untuk Ada Terpaksa Harus Ada Saking Stresnya Begitu Teriak Pertama Yang Keluar Bukan Allahuakbar Tapi Bismillah Teriak Sudah Ancang Pokoknya Yang Mending Keras Saking Stresnya Karena Tidak Pernah Di Keksu Adanya Tidak Mekir Jadi Saking Itu Dibat Bismillah Jadi Dia Tidak Bisa Jadi Dirinya Sendiri Akhirnya Karena Dipresur oleh Masyarakat Yang Pakai Logika Crowd Pakai Logika Kelompok Oke Itu Beritinya Pada Egel Dan Ya Jadi Kita Bermikir Selalu Pakai Masing Of Society Jadi Sosiologi Masa Dan Orang Akhirnya Ketika Kehilangan Crowdnya Ketika Kehilangan Kumpulannya Dia Merasa Asing Bahkan Terhadap Dirinya Sendiri Ketika Kamu Dipisah Dari Uinnya Dipisah Dari Maduranya Dipisah Dari Bapaknya Dipisah Karena Kamu Terbiasa Tidak Dipisah Begitu Dipisah Kamu Bingung Terus Mau Ngapain Jadi Orang Tidak Bisa Mengekspresikan Dirinya Sendiri Dia Justru Merasa Hampa Kalau Terpisah Dari Kumpulannya Dan Itu Problem Sebenarnya Dan Yang Disebut Crowd Logika Crowd Itu Logika Kalau Dalam Magama Namanya Logika Madahal Dan Kamu Melakukan Sesuatu Bertindak Sesuatu Tergantung Crowd Yang N O Ya Kayak Gimana N O Kamu Bingung Dalam Galil Kalau N O Biasanya Gitu Kamu Biasanya Kamu Pasrah Total Pada Para Ahli Kalau Disitu Para Ahli Menunjukkan Jalan Yang Benar Dalam Crowd Ya kata kiai-kiainya gitu Yang biasanya Muhammadiyah Pokoknya Muhammadiyah biasanya Enggak gunut Yang punut juga begitu Yang terawai sebelas Kok terawai sebelas Saya kan Muhammadiyah Yang NU saya kan NU Makanya terawainya 23 Kalau dilanya dasarnya Enggak ngerti pokoknya NU dan Muhammadiyah Itu aja selesai Dan sekarang jarang orang Debat tentang terawai sebelas Dua puluhan karena memang sudah jarang Yang terawai Jadi Orang jadi hamba Kalau dipecah dari crowdnya Dan Meskipun kamu tiap hari bilang Kita enggak boleh tak klip Termasuk kelompok yang menyuarakan Jangan tak klip Itu sebenarnya dia tak klip Kalau enggak percaya Orang yang tiap hari marah-marah Harus kembali pada Orang hadis Orang hadis Terus takut nonton Sisi-sisi Aktifitasnya Kalau dia lakukan apa Yang ini danilnya apa Ayo Yang ini danilnya apa Dia juga sepertensi Kenapa? Karena Sebenarnya ketika dia sudah Masuk crowd Dia sebenarnya cuma Mengikut aja logikanya Kelompoknya Dia enggak pernah berpikir sendiri Enggak pernah mengekspresikan Keinginannya sendiri Makanya kadang-kadang Kumpulan itu Berbahaya Mending sendiri-sendiri Ya kayak kamu itu loh Kalau pas lagi Ngerombol sama teman-temanmu Yang jawab-jawab Bikinanya Ada cewek lewat Teriak-teriak Suit-suit Tepuk tangan Begitu sendiri-sendiri Ketemu kamu menggerlet Iya kan? Kalau banyak temunya Kayak ya Allah Kamu enggak tak suitan segala Ketemu satu-satu Kamu menggerlet Kamu enggak bisa Mengekspresikan dirimu sendiri Kecuali dalam crowd Makanya demo jadi bahaya kan Kalau sendiri-sendiri Kamu enggak berani loh Tria-tria Kayak waktu kamu demo itu Bakar-bakar kayak Tapi begitu bareng-bareng Berani kamu kan Kenapa? Kamu mengikut aja Dengan logika kelompok Kamu enggak bisa Ekspresi diri sendirian Makanya Cara paling gampang untuk Membubarkan demo Membubarkan satu-satu Dipakit yuk Ikut makan yuk Dibar Dibar sendiri-sendiri Setelah mungkin Ngamuk Karena Enggak bisa Karena dia selalu Ikut lagi ke kelompoknya Dan itu Cirinya manusia Dan itu sebenarnya Dikuluhkan oleh Kegega Orang enggak bisa Autentik Enggak bisa jadi dirinya Sendiri Dan bahkan Orang Nyaman dengan konsep-konsep Astrak Abstrak Yang dibikin dia sendiri Biarannya kan Bikin label-label Bikin identitas Untuk bikin nyaman Kalau N.O Itu tradisionalis Menjaga tradisi Konsepmu kan Kalau Muhammad Dia Kita pemurnian Membersihkan Adama dari TBC Itu sebenarnya konsep-konsep Label-label Yang kamu bikin Untuk nyaman Di tengah masyarakat Madula itu Meskipun Kayanya kayak gitu Tapi hatinya lendut Nah itu loh Itu konsep Astrak sebenarnya Orang Jawa itu Kelemah-kelemah Tapi jangan salah Kalau sudah waktunya Oh Waktunya itu kapan Tapi kan konsepnya Kalau dibikin konsep Seperti itu Dan biar kamu nyaman Dengan konsep-konsep Astrak itu Padahal Konsep ideal Konsep abstrak Imajinasi sosial Itu kan barang Tidak kelihatan Yang penting kan Eksistensinya Saya itu sebenarnya Rajin loh Cuma ya Kebetulan aja Semester ini jarang masuk I for the way Nggak ada gunanya Sebenarnya rajin itu Nggak ada gunanya Yang penting Tiap hari nggak masuk Kan kenyataannya itu Berarti kamu malas Kan itu aja kesimpulannya Sebenarnya rajin itu kan Namanya konsep abstrak Tapi kamu sangat seneng sekali Dengan hakikat Esensi yang Sebenarnya ini tadi Dan itu yang Sering jadi Sumber masalah Kamu seolah Jadi kadang-kadang Kamu merasa besar Oh ini sebenarnya Kamu nggak besar Kamu merasa minder Sebenarnya kamu Jangan minder Kamu merasa Pintar Sebenarnya mungkin belum Karena kamu itu Logika crowdmu aja Ya kayak anak ABG-ABG itu loh Kalau sudah Kayak jari bel Merasa Wah berarti Aku sudah Tentang poro air Berarti aku sudah Tidak di tinggalan zaman Berarti kan selalu begitu Karena logika kelompok Problem pertama Problem kedua Dari logika kelompok Memunculkan Problem kedua Namanya Autentisitas Banyak kita yang Inauthentic Jarang di antara kita Yang Authentic Jadi Inauthentic itu Karaktermu Kebutuhanmu Sebagai individu Kamu cuakin Yang kamu dahulukan Adalah Institusi-institusi Kelompok-kelompok Konsep-konsep Astrak Yang itu yang Kamu angkat Di atas dirimu sendiri Dan itu bagi Kikekat itu Yang bikin kamu Tidak autentik Jadi manusia Kamu harus jadi Manusia Autentik Boleh Kamu NU Boleh kamu Mohamad Boleh kamu Jadi apapun Tapi letakkan dirimu sendiri Di atas Kelompok-kelompok itu Di atas nilai-nilai itu Jadi kalau NU NU versiku Harus begitu Jadi NU sesuai Yang kupahami NU sesuai Tafsirku Jangan dibalik Aku ikut Manut apa kata NO Kalau kayak begitu Berarti tidak autentik Aku manut apa kata takmir Berarti tidak autentik Harus Kamu di atasnya Ngaji ini Ya kamu ikut Apa kataku Tapi Kamu harus meletakkan diri Di atas nilai-nilai Ngaji ini Ya terserah Bapak Is ngomong apa Yang penting Menurutku Pasnya itu Kayak gini Harus begitu Jangan kamu Dengarkan terus Yus pokoknya Yus kuis Bener Jangan gitu Kalau kayak gitu Berarti kamu ikut Logika crowd Logikanya orang banyak Harus kamu olah Informasi yang masuk Malam ini Di kepalamu Kamu olah Versimu Baru kamu jadi manusia Yang autentik Kalau kamu telah mentah-mentah Tidak akan jadi autentik Kamu akan selalu Diasosisikan dengan Oh anak goyang Menurutkan versinya Bapak Is Versinya Pak Amin Beda lagi Versinya Pak Anu Beda lagi Maksudnya gitu Akan yang diingat orangnya Tapi orang harus ngerti Versimu Nah kalau versimu Autentik Dan kalau otentik Mungkin kamu akan diingat orang Tapi kalau tidak Autentik Orang akan tidak tahu Siapa kamu Yang diingat ya Kelas terbesarnya Yang diingat kelompok Dimana kamu bersandar Oh inilah Ini mahasiswa Uwin Angkatan sekian Selalu begitu Dirimu sendiri Tidak diingat Yang diingat Alma matermu Yang diingat Orang tuamu Yang diingat Kampusmu Yang diingat Kelompok pengajianmu Selalu begitu Kamunya sendiri Tidak ada yang nyadat Tidak ada yang hilang Syukur-syukur Kamu bisa jadi patron Jadi patron Jadi patron itu justru Kamu yang autentik Diikuti orang lain Temannya ini Wah yang itu Wah itu enak Jadi itu sudah jelas Tapi kamu autentik Orang jadi followermu Kalau di twitter Jangan jadi Jangan kamu yang follow terus Jadi Itu autentisitas Jadi Caranya kita kekat Kita harus autentik Jangan jadi manusia Yang menurut Dan ikut-ikutan Sekarang kan Kalau mahasiswa Biasanya gitu Bikin skripsi aja Sekarang skripsi 80 halaman Yang 75 isinya Menurut 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 Kok apa yang menurut Jadi mahasiswa Kok penurut Setiap paragraf Kapan kamu mikir sendiri Itu kan Tidak autentik namanya Tidak ada yang baru Tidak apa-apa Tidak aneh Tapi autentik Itu bagi saya Skripsi yang bagus Daripada tepel Luar biasa Mungi sini kayak Kliping Ambil dari sana Tempel Bawahnya ambil dari sini Tempel Wah referensinya 20 halaman Cuma ya dipotong-potong Tempel Ya tebal Cuma tidak autentik Yang kayak gitu Sudah banyak Sebenarnya Kalau saya referensi Tidak perlu terlalu banyak 10 itu aja Skripsi menurut saya Sudah cukup Hanya Sekarang Kontribusimu apa Di skripsi ini Ada sesuatu yang baru Yang kamu temukan Enggak Itu menurut saya Lebih penting Bukan mekanisme Ah Idilnya gak ada Salah nih Harus ada Menurut saya Sekarang Sekripsi kan harus Sibuk dengan Tata tulis Menurut saya Itu sekunder Yang primer itu Skripsimu ini Gak sih Tambahan ilmu Apa Bagi dunia Ilmiah Akademik Kalau ada Urusan disini Acak-acakan Gampang Diatur belakang Tapi skripsimu Kontributif Boleh kamu Terbitkan Jadi buku Kalau kayak gitu Tapi kalau sekedar Kliting Jangan Nanti kamu Malah jadi masalah Tidak keplagiasi Malah Jadi Bikin aja Dan gak perlu Tebel-tebel Di luar itu Zaman Di Australia Saya lihat Ada proposal Disertasi Malah Cuma dua halaman Proposal Disertasi Menurut halaman Penelitian tentang ini Dengan metodologi ini Pengen menemukan ini Selesai Dan di ACC Jelas Karena tegas Daripada kamu Bikin proposal 20 halaman Tidak kembali Tidak kembali Dari Tidak kembali Tidak kembali Lihat Ngomong apa Ya Tapi itu Skripsi ini Menanyakan Apa Basah-basah 20 halaman Tadi Buat apa apa enggak nyambuh tapi itu yang sering dilakukan dan akhirnya aku enggak otentik kamu nggak nyumbang apa-apa itu problem otentisitas dan hari ini kan orang selalu sibuk dengan otentisitas Hai pelajaran beragak kemarin Anggitu Afimanyo itu kan dianggap lagi hasil kenapa karena enggak otentik miliknya sendiri pokoknya elek-elek rapopo yang penting dua edw kan gitu kayak katanya orang Jawa itu elek-elek yang penting ngorek tanponu nekong jahwobi loh itu semuanya yang luar biasa orang jangan diartikan sekedar hidup loh ya hidup itu berarti kamu eksis gitu loh elek-elek yang penting eksis kan bahasa lainnya gitu biasanya kan motor-motor titung itu ada tulisannya gitu elek-elek bensin penting korek banget hidup lah enggak apa-apa jelek-jelek dikit ada kurangnya ada enggak apa-apa yang penting kamu eksis jadi dirimu sendiri tuh otentisitas nah dari otentisitas inilah terus lah kalau gitu yang disebut eksis itu apa sih katanya yang eksis secara otentik itu nah ini baru kita masuk ke pembahasan eksistensialismenya kegegat yang tadi itu latar belakangnya jadi katanya kegegat yang namanya eksistensi itu hanya bisa diterapkan pada manusia di luar manusia nggak bisa eksis jadi eksis itu sama dengan sadar paham ngerti apa yang dilakukan dan apa yang terjadi di sekelilingmu itu eksis di luar manusia nggak bisa monyet, binatang, tumbuhan, barang itu nggak bisa eksis kenapa? karena dia nggak sadar kayak robot itu kan kelihatan bisa eksis bisa ngapain tapi dia nggak sadar maka dia sebenarnya nggak eksis yang bisa eksis satu-satunya hanya manusia jadi eksis berarti hidup tidak hanya mekanis namun juga sadar personal dan subyektif sadar itu berarti kamu ingat kamu paham kamu ngerti personal dan subyektif itu berarti yang terjadi itu adalah versimu bukan versi yang di luar dirimu yang dipaksakan masuk padamu itulah yang disebut eksis dan eksistensi itu badness bukan wadness kalau badness itu maksudnya tentang itu loh kalau itu kan bisa dilihat bisa ditunjuk itu eksistensi itu eksistensi bukan wadness bukan esensi karena kalau wad itu kan biasanya abstrak, universal apa maksudnya, apa yang dimaksud, apa itu selalu ngomong sesuatu yang abstrak tapi kalau badness, kalau keituan, nah itu biasanya bisa bisa ditunjuk, bisa dijangkau oleh indera karena itu kalau saya ngomong itu, itu kan biasanya obyeknya jelas maka eksistensi itu badness, kalau esensi itu wadness dan orang harus hidup di level badness kalau cuma wadness, itu masih mimpi, masih utopia, masih ideal tapi kalau sudah badness, itu berarti sudah kenyataan Islam itu agama yang damai, agama yang rahmatanil alamin, agama yang baik untuk semua manusia itu wadness, kalau deadness itu kamu bisa menunjuk lo itu lo Islam, damai toh, rukum toh, lo itu lo Islam, rahmatanil alamin toh, itu berarti sudah eksist kalau tadi yang masih konsep, masih teori, itu berarti masih esensi, masih wadness, masih belum eksist, masih konsep ya kayak tadi lho, saya itu sebenarnya rajin pak, itu wadness yang sebenarnya kalau deadness, lo itu lupa saya di absen, datang tiap hari kan, nah itu deadness itu namanya eksistensi, bisa ditunjuk sesuatunya terus, ada lagi, nah pribadi, diri, subyek yang eksist itu sifatnya dialektika sifatnya dialektis ini sebenarnya ngambil dialektikanya Hegel cuma kalau di Hegel, yang dialektika itu ide dari ide yang namanya tesis, ketemu ide baru namanya sintesis, melahirkan ide yang lebih eh, antitesis, melahirkan ide yang lebih baru namanya sintesis jadi, kalau di Hegel kan dialektika itu tesis, antitesis, sintesis, tesis, antitesis jadi pengetahuan dianggapnya berkembang seperti itu kalau di GKG, enggak, dialektika itu bukan kayak gitu dialektika itu adalah dialektika eksistensial kalau pakai dialektikanya Hegel, kamu akan jadi mesin kayak robot karena, ada tesis, nanti mesti keluar musuhnya antitesis dari antitesis, mesti keluar persamaannya, keluar ide baru, gabungannya namanya sintesis dan mekanisme kayak gini, yang bisa hanya mekanisme robot kalau hidupnya manusia, enggak bisa seperti itu hidupnya manusia itu dialektika eksistensial ada lompatan-lompatan, enggak rutup kayak gitu kuncinya bukan pada prosesnya, tapi kuncinya pada subyeknya logikanya bukan both end both end itu sintesis, gabung jadi satu, tapi evil all evil all itu, kalau enggak ini, ya ini maksudnya, tergantung keputusannya manusia agama itu ada yang formalis, ada yang substansialis kamu meleh mana? saya meleh formalis pak saya mau jadi garis keras, itu kan keputusanmu keputusannya sudah jadi, tidak tergantung dialektika, kalau dihegel kan dialektika sejarah karena bapakmu islam, ibumu islam ketemu sintesis, jadilah kamu seorang muslim yang gabungan antara bapak sama ibu, bapakmu eno, ibu muhammadiyah digabung jadi satu, kamu muhammadiyah eno itu kan sintesis, karena kamu A, karena pacarmu keras, kamu keras maka besok kalau kawin, jadilah sintesis keluarga yang sama-sama keras misalnya nah, itu sintesis kaya gitu, tapi sebenarnya enggak kaya gitu, katanya kaya kegat semuanya tergantung keputusan subyeknya pacarmu keras, kamu keras, mungkin kalau di rumah tangga enggak jadi sintesis sama-sama keras mungkin malah sama-sama sadar, oh iya aku keras dia keras, tak turunkan levelnya, terus malah jadi supi rumahnya sama-sama sadar nah itu kan individunya yang memutuskan, mau tetap keras kok jadi enggak keras, sama-sama menekan terus jadinya malah supi nah itu, namanya lompatan eksistensial, logikanya inter-all, jadi hidupmu itu tergantung keputusanmu ini apa ini, itu kan inter-all ya kalau mekanis itu mungkin kamu yang islam ya sampai besok islam aja, tapi tuh ada orang tiba-tiba keluar dari islam, kan banyak atau yang enggak islam tiba-tiba masuk islam, itu kan keputusan individua, kalau dijelaskan secara dialektis mungkin berat gara-gara WTC yang 9 September itu harusnya logikanya banyak orang terus jadi anti islam tapi kok malah bisa jadi orang suka islam terus banyak yang masuk islam misalnya nah itu kan dialektikanya agak enggak nyambung harusnya dari tesis WTC, keluar anti tesis orang yang benci islam dan anti tesis dan tesis ini kalau dibabung mungkin hasilnya ya perang gitu kan tapi kok enggak, malah ada orang gara-gara WTC terus kayak gimana sih islam ini kok bisa ngebom terus belajar islam, eh malah seneng sama islam terus memutuskan masuk islam, itu kan enggak diduga, itu namanya lompatan eksistensial dan dialektika eksistensial itu enggak bisa ditebak kamu yang cakep luar biasa, semua lawan jenis suka padamu yang cakep-cakep semua naksir kamu, tiba-tiba kamu milih yang jelek, kan bisa dialektikanya enggak nyambung, harusnya yang cakep pacarnya ya cakep dong emang-emang kamu cakepnya kayak gitu pacarnya, aduh kamu enggak ikhlas kan, kalau ada orang cakep pacarnya kayak gitu tapi itulah manusia, DMLDW itu dia memutuskan sendiri, mungkin menarik bagi dia beda dengan menarik bagi kamu ya kata-kata kan bule-bule itu yang mulus-mulus cakep-cakep nyari pasangan Indonesia enggak nyari yang kayak kamu yang mulus-mulus nyari yang irang-irang yang roto, letak-letak itu dia seneng ya kan, coba aja lihat bule-bule itu, dan kamu pikir bule kok milih yang kayak gitu mending aku, kok menunggu kalau mau tapi kan, itu namanya lakmatan eksistensial enggak bisa ditebak, kadang orang dari radikal sekali tiba-tiba jadi liberal, atau dari liberal tiba-tiba jadi radikal, enggak ada oke, namanya dialektika eksistensial terus kebenaran, itu sifatnya subyektif ya seperti tak bilang tadi kebenaran objektif itu kebenaran yang tidak ada gunanya kebenaran objektif itu kayak misalnya tembok ini tembok ini warnanya hijau kamu juga bilang hijau, orang Amerika juga bilang hijau tapi enggak ada gunanya, yang penting sisi subyektifnya sisi subyektifnya itu, lu terus kalau hijau kenapa? enggak apa-apa sih, bagus terang kalau hitam kasihan muridnya misalnya itu kan sisi subyektifnya sisi objektifnya enggak ada gunanya yang bermain dalam dialektika hidup kita itu sisi subyektifnya gitu Dewi Persik di penjara lu itu objektif, berita cuma lu terus kenapa kalau dia di penjara? itu kan tanggapanmu macam-macam nah yang tanggapan macam-macam inilah yang namanya eksistensial bukan yang objektif yang data mentahnya gunung kelut, hujan abu selesai itu objektif, enggak pengaruh kalau cuma kayak gitu tapi yang pengaruh yang eksistensial akhirnya kuliah tibur Alhamdulillah kan situ tersama kan yang lain cumpuk kamu Alhamdulillah karena kuliahnya lipun nah itu kan eksistensial namanya yang lain memaknai bencana bagi kamu Alhamdulillah waktunya aku presentasi sekarang lipun eksistensial itu berarti kemanaannya sesuai pensimu, sesuai subyektifitasmu dan kebenaran itu bagimu maka kebenaran itu sifatnya subyektif tidak yang objektifnya kalau yang objektifnya sih tidak ada masalah tidak ada dimensi eksistensialnya dia netral yang eksistensial itu kebenaran yang sifatnya subyektif bagaimana kamu menghayatinya Al-Qur'annya sama dia objektif mungkin kebenaran bagi seluruh umat Islam tapi kan penghayatan setiap muslim terhadap Al-Qur'an bisa beda-beda nah ya kemarin saya ada orang yang ngajak diskusi tiba-tiba padahal aku males tentang bid'ah-bid'ahan ini kan saking jangkiri saya tidak bilang istoh, kalau sampai pakai definisi anda tentang bid'ah maka sebenarnya Qur'an itu bid'ah Jawa Nabi kan tidak ada Qur'an yang kamu pegang tiap hari kamu baca just 1 sampai 30 itu jaman tapi tidak ada yang bikin jaman sahabat terus ada titiknya ada harukatnya itu semua bid'ah sebenarnya bikinnya jangan mau kalau memang kita konsisten tidak ada bid'ahnya itu jadi cari Qur'an yang tidak ditulis di kertas tidak dijerit yang di pelepah-pelepahnya kambing itu terus modelnya cuma garis sama lembung susut-susut gitu tidak ada titiknya, tidak ada harukatnya ya itu yang asli lah bid'ah jadi kalau kamu anti bid'ah jangan sampai kamu pegang Qur'an yang diterbitkan oleh Surabaya wabudus itu jaman Nabi nggak ada yang kayak gitu jadi kita harus bersihkan diri dari bid'ah kan gitu harusnya lebih konsisten kalau pakai definisinya dia bid'ah itu apa? kalau emangnya ada di Islam yang nggak bid'ah semuanya bid'ah sarungmu celangat dalemmu itu bid'ah semua ya kan? nah biasa nggak pakai celangat di dalam nggak tahu nggak pernah buka oke jadi eksistensial kan itu namanya pemaknaannya dia menghayatinya seperti itu menurut saya kan agak hal yang masuk gitu padahal dalam Islam itu mungkin 75% itu banyak sekali yang dimana yang nggak bid'ah dalam puasa ya ada faktor-faktor istihadinya kapan waktu insah kapan itu kan ya istihadi istihadi ya jaman Nabi nggak ada kan namanya bid'ah makanya kalau misalnya lihat awal Ramadan terus pakai alat pakai anudak itu bid'ah harus pakai mata telancang jaman Nabi nggak ada alat macam-macam terus dilihat pakai mata nggak kelihatan ya sudah kalau sekarang pakai berarti bid'ah kamu sholat pakai sarung itu bid'ah makanya kamu sholat nggak usah pakai sarung nah nggak bid'ah cuma insis oke ya maksud sholat nggak pakai sarung kan kamu nanti dingin oke nah kita lihat sekarang nggak ada diberi sini diskusi kayak gitu biasanya kalau jadi mending nggak usah dibahas monggol lah kalau kamu yakin yang ibu yang ibu gitu ya diakini aja boleh dakwah ke yang lain tapi jangan maksa jangan marah-marah jangan cacimaki kan prinsipnya gitu aja kalau merasa itu kebenaranmu ya monggol cuma jangan marahin orang jangan cacimaki orang apalagi maksa-maksa orang setiap orang punya keyakinannya sendiri-sendiri oke level eksistensial kalau di gigit ada tiga yang pertama level estetik yang kedua level etik yang ketiga puncaknya adalah level religius nah ini silahkan mengukur sekarang eksistensimu tadi kamu pengen eksiskan ada di level yang mana level estetik itu level hedonis kamu pengen nyari seneng pengen nyari enak pengen nyari sukses yang instan pengen hari ini enak pengen hari ini nyaman itu level estetik namanya kalau di gigit tokoh besarnya adalah Don Juan Don Juan itu sebenarnya tokoh fiktif ada di novel-novel cuma novelnya diadaptasi ke banyak bahasa biasanya dijadiin drama kayak karya-karya Shakespeare Don Juan itu kisahnya ya Don dia Don ini kan kalau di Itali semacam preman semacam mafia jadi Don Juan ini kerjaannya cuma kerjaannya tiap hari kota ganti perempuan kayak Casanova oi nyari seneng perempuan kekayaan oi seneng-seneng tok makanya disebut Don Juan jadi kalau ada laki-laki kok suka kontakati pacar itu kan kadang-kadang disebut Don Juan karena inspirasinya dari sana jadi orang yang hedonis eksistensinya dia adanya di level estetik cakep maka cari pacar cakep sebanyak-banyaknya itu estetik musuhnya jadi musuhnya estetik kalau kamu eksist hanya di level ini pada titik tertentu hidupmu kamu akan ketemu dengan kebosanan kekecewaan keputusasaan kalau kamu gak naik kelas hanya berhenti pada kenikmatan fisik paling tidak kamu akan ketemu kebosanan atau agak lama lagi pasti kamu akan kecewa dan akhirnya putus asa ya gampang sebenarnya contohnya coba makan makanan yang paling enak bagimu apa nasi kecing enak kan itu makan satu bungkus enak dua bungkus enak lima bungkus mungkin masih lumayan kamu enak lima belas bungkus itu kamu sudah muntah jadi gak enak luar biasa itu kesenangan fisik mau punya pacar aja mungkin pertama kali punya pacar kamu senengnya luar biasa satu tahun agak lumayan dua tahun sudah biasa tiga tahun sudah lirik-lirik sana sini empat tahun sudah mulai sering gegeran lima tahun kalau pacaran biasanya sudah sangat mungkin bubar sudah iya ada kebosanan pasti kok secakup apapun pacarmu kalau kamu lihat cerita selingkuh-selingkuh itu kadang-kadang yang yang di selingkuh itu jauh lebih jelek dari pada pasangan resminya kenapa ada kebosanan dan itu manusiawi ya meskipun jangan bilang selingkuh kan manusiawi itu lagi enggak problemnya bukan kok terus selingkuh manusiawi belum berarti makan banyak juga manusiawi tapi kamu eksismu harus naik level jangan cuma di level estetik gitu loh jadi kalau kamu berhenti di estetik kamu akan banyak kecewa kayak kamu seneng sama pacarmu berarti levelnya cuma fisik cakep itu tadi cakep menarik yang cakep tapi cakep itu terbatas ya jadi karena cakep itu terbatas ya nanti ketika sudah tua sudah nggak cakep lagi kamu akan kecewa ada sekarang kok jadinya kayak gini ya habis melayani kan punya anak tiga aduh kok sudah kayak gini ya padahal yang lain sekarang anak sekarang cakep cakep ya ngapain dulu cepet cepet jadi nggak karu-karuan kenapa karena fokusmu pada fisik fisik itu penting tapi level awal level selanjutnya harus naik kelas kalau enggak ya harus mesti kubar terus nggak karu-karuan rumah tangga kalau itu pacaran juga begitu kalau pacaranmu fisik percayalah masih ada yang lebih cakep dari pacarmu mana ada cakep puncak itu mesti ada yang lebih cakep nggak ada yang kamu adalah wanita tercantik nggak mungkin kamu gombal gitu mesti gombal nggak mungkin ada kamu kamu adalah wanita sercantik yang pernah aku temui sepuluh mesti gombal gitu ya pasti nggak kayak gitu karena parameternya fisik maka naik kelas jangan cuma fisik harus levelnya nah di atas fisik ada level etik nah level etik ini sudah naik kelas jadi kalau tadi hanya seneng-seneng yang sifatnya sementara sifatnya fisikal nah ini sudah mulai ada nilai-nilai mulai ada komitmen-komitmen mulai ada tanggung jawab kenapa kok istrinya sudah jelek masih setia karena levelnya sekarang sudah etik sudah ada komitmen ada tanggung jawab maka yang kalau dalam islam ini kan selalu disuruh mawadah warokmah kalau sudah nyampe rohmah itu biasanya sakinah dan tenang kalau masih mawadah itu senang secara fisik sebenarnya yang paling elemental biasanya orang menyebutnya awalnya mahabbah dari mahabbah terus jadi mawadah dari mawadah terus jadi rohmad dan seterusnya makanya kalau yang dikejar mahabbah itu biasanya masih fisikal masih lihat cakep atau enggak cakep yang itu kan kalau dipondok-pondok kan namanya kalau pelet itu kan namanya ilmu mahabbah jadi biasanya yang diserang kan yang kamu sukai kamu kasih mahabbah kan yang cakep-cakep menurut kamu maksud kamu mahabbah yang jelek eh mana-mana kamu rela posong malamu seneng kemus wilitan ngeluk malamu wah itu kan maksudnya yang jelek kan pasti yang cakep karena orientasinya pasti fisik oke nah kalau di level etik individu sudah punya kesadaran moral ada komitmen mungkin pernah enggak ceritain dulu waktu saya bikin skripsi yang disapat cinta itu bahwa dalam diri manusia ada zat kimia yang diproduksi ketika orang jatuh cinta itu yang bikin orang yang pertama kali jatuh cinta itu menggebu-gebu bersemangat pokoknya terbayang terus wajahnya terus kalau nilpun sekali ngangkat bisa terus karena memang ada saya lupa nama saja tapi ini diproduksi limited edition enggak banyak produksinya tubuhmu ketika jatuh cinta kalau kamu boros dipakai terus ini jadi kamu yang-yang-yang terus lantai-antai pagi siang malam pokoknya selalu dia dan dia itu kalau di teori itu sebenarnya segininya dan paling lama itu durasinya 2 tahun jadi yang kamu sedang pacaran hati-hati kalau kamu boros SMS-an tiap hari ngobrol tiap hari yang-yang-yang-yang tiap hari itu 2 tahun kalau sudah 2 tahun itu biasanya sudah beda rasanya kenapa? karena jatuhnya sudah habis sudah kehilangan anunya kehilangan dayanya nah untuk jaga ini biar nggak ngeleweng dalam proses 2 tahun itu harus naik ke level etik mungkin kesetiaan mungkin tanggung jawab mungkin komitmen kalau nggak ada ini jatuhnya sudah habis ya pasti boleh lihat meskipun di awalnya menggubu-gubu luar biasa tapi kalau levelnya masih level itu ya sudah selesai jadi itu level kalau tadi contohnya Don Juan katanya Ki Kegat di level etik ini contohnya adalah Socrates jadi orang yang menaklukkan dirinya sendiri demi prinsip-prinsip moral yang dia yakini itu Socrates meskipun oleh Ki Kegat dia disebut ironi ironi itu harusnya nggak begitu harusnya nggak sampai mengorbankan dirinya harusnya nggak sampai konyol mengorbankan dirinya katanya untuk manusia jangan seperti itu kenapa? karena dimensi eksistensial manusia itu memang terbatas kalau memang kita nggak bisa ngatasi yuk jangan menyerah dengan cara bunuh diri katanya harus naik kelas lagi kamu jadi orang baik terus secara moral itu nanti juga ada penyakitnya baik nggak mesti enak lo baik nggak mesti sukses lo baik nggak mesti terus kamu jadi luar biasa lo kamu jujur tiap hari kadang-kadang ujungnya nggak enak hidupmu sengsara yang lain nggak jujur suki-suki kamu yang jujur melarat itu kan nggak enak kamu sudah berpegang pada misi moralitas ternyata ujungnya juga kayak gitu kamu setia pada pacarmu masih diputus juga karena ada yang lain yang lebih cakep salah ku apa? kamu kan tanya gitu ya aku kan sudah bener nggak cuma fisik aku sudah naik kelas ke etik aku setia aku nggak nyelemek kan gitu kamu komplit sama kayak Socrates meskipun dia terus menyerah dan dia pun mati kamu yang orang-orang baik kan banyak yang susah hidupnya maka katanya Kikkat salah makanya harus naik kelas dari etik jangan berhenti di etik ada level yang lebih atas dari etik yaitu level religius beberapa filosof level etik ini puncak kayak di Hegel itu level tertinggi manusia ada level etika termasuk di Kant tapi kalau Kikkat ya iya sih memang etik itu memang level tertinggi level tertinggi yang bisa dipahami manusia tapi ada level lebih tinggi dari itu bahwa yaitu level religius kita kan punya Tuhan nah makanya tadi disebut Kikkat itu eksistensialisme yang pastik eksis tapi percaya pada Tuhan katanya Kikkat loh kalau kita berhenti di level etik kita juga akan jatuh pada keputusan kamu tiap hari dinasehati sabar sabar orang sabar itu nanti ketemu sukses di belakang kamu nunggu-nunggu gak sukses sukses sudah sabar sampai tua orang sukses sukses yuk sabar sabar itu gak ada batasnya kalau gak ada batasnya ngapain aku sabar terus kalah terus kapan berakhirnya penderitaannya nah itu maka kadang bukan kok terus kamu disitu naik kelas naik kelas ke level yang lebih tinggi yaitu level religius jadi level religius itu kesiapan dirimu kemauanmu kesungguhanmu apa kesejatianmu untuk berani berhadapan dengan sesuatu di luar dirimu yang tidak terbatas yang menguasai segalanya yang ngatur segalanya sementara kamu adalah yang dikuasai yang diatur yang di dominasi yang di pokoknya selalu jadi satu-satunya yang yang tidak dibahami bahkan kalau katanya giga nah kalau kamu sudah siap ketemu dengan Tuhan secara subjektif eksistensial bukan secara komunal formal tadi maka levelmu akan naik kalau kamu bisa bergaul dengan Tuhan kamu bisa akrab sama Tuhan levelmu akan naik dengan segala karakter Tuhan jadi level naik di mana begitu kamu bisa dekat sama Tuhan maka ya kayak para sufi itu loh semua yang duniawi semua yang sementara bahkan semua moralitas etis itu sudah ada di bawah kamu gak sukses pun gak akan kecewa kamu dikhianati orang pun gak akan stres kenapa di sebelahmu ada Tuhan ada sesuatu yang gak terbatas yang gak terjangkau tapi dia meliputi semuanya cuma Tuhannya bukan Tuhan formal Tuhan ritual tapi Tuhan yang kamu serap kamu hayati sehari-hari secara subjektif dalam hidupmu nanti kita lihat jadi Tuhan bukan pemikiran bukan konsep bukan teori Tuhan itu kedekatan jadi kedekatan sangat mengkritik orang yang terlalu banyak omong tentang agama terlalu banyak mikir tentang agama terlalu banyak diskusi tentang agama dan Tuhan akibatnya seperti hari ini jaman saya kapan gitu ya pernah ada orang pokoknya orang luar saya lupa Amerika Obok Kanada ke UIN terus ngobrol-ngobrol tak tanya eh kok di tempat sampean jarang ya ada kerusuhan agama sementara di tempat saya di Indonesia ya banyak orang tahu orang gara-gara agama jawabannya simpel nah karena kamu tiap hari masih terlalu banyak kamu diskusikan maka terus jadi jelas mana kawan mana musuh terus biar aja dihayati masing-masing biar jalan sendiri-sendiri begitu tiap hari kamu diskusikan akhirnya wah berarti kamu beda sama aku berarti kamu musuh ya terus itu tawuran nah untuk memilih malisir konflik terus gak usah lama-lama diskusi gak usah kebanyakan forum seminar nasional dialog agama biar aja sudah yang yakin kebenarannya jalan aja tersesuai kebenarannya sendiri-sendiri semakin sering didiskusikan semakin kelontan ada konflik nah katanya jangan banyak-banyak mikir tentang Tuhan dihayati aja langsung ngapain kamu capek-capek mencari Tuhan dengan filsafat mencari Tuhan dengan teologi mencari Tuhan ngapain kamu cari-cari emangnya Tuhannya hilang dia ada yang selalu terlibat dalam hidupmu makanya katanya dikegat membuktikan ada atau tidaknya Tuhan itu sia-sia istilah membuktikan berarti kamu pakai akal ya kan pakai akal budimu padahal kamu kan sudah tahu Tuhan itu gak bisa dijangkau dengan akal kalau bisa dijangkau dengan akal mungkin dia gak jadi Tuhan kalau akalmu bisa manggap persis ternyata Tuhan itu kayak gini tingginya 15 meter jenggotnya mungkin dia gak jadi Tuhan dia jadi Tuhan itu karena itu tadi misterius gitu loh kalau bahasanya untuk kan misterium tremendo et fascinato misteri yang menggetarkan tapi mencengangkan mempesona itu Tuhan jadi sesuatu misteri berarti gak jelas gak bisa dijangkau tremendo menggetarkan Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang kamu serap dan cirinya bisa kamu serap kamu tergetar tiang kali ketemu Tuhan kalau belum berarti sebenarnya kamu belum pernah ketemu agamamu masih ritualistik formalistik tadi kalau masih disebut Allah kamu merasa dekat sama Allah tapi kalau istilah Allah kata-kata Allah keberadaan Allah gak bikin kamu tergetar sebenarnya kamu belum pernah menyerap dia dia masih berjarak sama kamu kamu masih formalitas nah katanya Tegak diserap bukan dengan logika dengan penghayatan hayati keberadaannya secara eksistensial libarkan dia dalam hidupnya dan itu kelemahnya kelompok beragama di Dermak zaman itu ya kalau Tegak ngomong Tuhan ya Tuhannya dia nah tinggal kita pinjem untuk Tuhan kita atau kita bodoh bahkan lebih parah kondisi kita ya kan tiap hari kamu denger nama Allah tiap hari Allah disebut harusnya setiap kali denger adhan yang Allah wakbar itu kamu terbetar karena dia Tuhanmu sesuatu yang luar biasa yang misterium termendum falsinatum yang menyapa kamu yang memanggil kamu tapi kan tiap hari kamu cuek kadang-kadang habis maghrib kamu nonggrom ngerokok-ngerokok begitu dengan adhan Allah baru ini wisisa ditanggil Tuhannya malah ngerundel gimana apalagi pagi-pagi subuh-subuh aduh baru tidur sudah subuh kalau lagi kuliah kadang-kadang kuliah lagi asyik cerama tiba-tiba Allah ada ganggu kuliah wadhan aja wadhan jangan rame-rame wadhan kok gak boleh rame-rame kamu sedang dipanggil oleh Tuhan tapi kamu gak kaget sedikit pun malam ngerundel keberagamaanmu masih formal terus kamu diskusi gimana jawab adhan ini problemnya bukan jawab adhan dan tidak jawab adhan ketika Tuhan memanggil kamu kaget gak? kamu tergetar gak? kamu inget dia gak? kamu kan jarang gitu yang kamu inget pokoknya kamu terganggu aja gara-gara suaranya adhan dan kamu terus diskusi itu kalau ada adhan 10 yang dijawab adhan yang mana? hayul dan kamu rame diskusi itu kamu lupa bahwa itu sebenarnya panggilan Tuhan bukan masalah berapa jumlahnya kalau dipanggil Tuhan kamu datang gak? kan itu aja masalahnya bukan masalah mana yang harus dijawab berarti Tuhan sebenarnya masih gak eksistensial tidak kamu hayati Tuhanmu masih formalistik ritualistik kayak kritiknya jika Tuhan nah kalau di bukunya jika Tuhan ada judulnya fear and trembling fear itu rasa takut trembling itu rasa gemetar karena kagum nah beradaban kalau bahasa sufinya itu semacam hope dan rojak jadi sama Tuhan itu kamu jangan segeronoh hati-hati harus ada takutnya tapi juga jangan pesimis harus penuh harap karena Tuhan itu maaf-maaf dan maaf-maaf jadi agak kontradiksi tapi seperti itu berkauh dengan Tuhan Tuhan itu rohman rohim tapi juga satih tul ikhob kamu hayati paradok-paradok ini dan itu sebenarnya yang banyak dibahas oleh Kikegat contohnya orang yang sampai level eksistensial religius itu Ibrahim ya kalau bahasanya Kikegat bukan Ibrahim tapi Abraham Ibrahim itu sudah sampai level ini karena dia sudah melewati level etika dan sampai level religius makanya itu paralegical suspension of ethics jadi etiknya dikat dihentikan demi agama jadi cirinya Ibrahim itu ada tiga yang pertama infinite resignation kepasrahan total pada Tuhan itu cirinya yang menyampai level religius jadi dan ini kenapa kok kayak gini ya filosofnya Kikegat ya karena dia punya banyak sekali kekecewaan dalam hidupnya yang dia gak bisa ngatasi seperti yang di awal tadi dan yang bikin dia terhibur pada akhirnya adalah ketika dia bisa komunikasi langsung merasa bisa bergaul akrab sama Tuhan ketika dia mungkin berusaha melakukan itu infinite resignation Sudahlah dipasahkan aja semuanya pada Tuhan biarin dia yang satu dan ketika kesadaran ini muncul maka akan diiringi kesadaran bahwa ternyata selama ini kesalahan besar kita adalah kita gak sadar bahwa kita butuh Tuhan oh banyak kesadaran bahwa kita butuh Tuhan itu sering hilang dalam hidup kita kalau ada kesulitan kamu mikir sambil pening kamu lupa bahwa kamu punya Tuhan seolah-olah hanya kamu yang bisa menyelesaikan masalah seolah-olah akalmu yang bisa ketemu solusi padahal mungkin gak kadang-kadang masalah itu kamu pikir sampai pening gak ketemu begitu kamu lepaskan sudah lah tak eklah sinas sudah tidak solusinya datang dan sering kamu lupa bahwa yang kamu butuhkan sebenarnya Tuhan itu katanya infinite resignation pasrah tanpa batas jangan setengah-setengah kalau pasrah gak apalah saya dikasih istri gak cakep yang penting dapet istri eh begitu dapet lumayan lah cakep dikit juga gak apa-apa nanti kamu selalu tawar-menawar sama Tuhan kepasrah kamu gak total ya Tuhan kupasrahkan semuanya padamu tapi kalau bisa ya aku kasih inilah kamu masih ngawal kan biasanya kamu kuibis kan kalau berdoa itu sekarang hari ini kan senengannya gitu kalau berdoa kayak orang baca puisi kayak orang ngocok berita gitu kan malekatnya mungkin capek tapi mau minta apa atau kok suwetan kan kan kata-kata gitu kok ya Tuhan aku tahu bahwa engkau maha kuasa kesuai jari-jari 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 kenapa pengantarnya wajah kata-kata sampai lali mau minta apa ya kan infinite resignation pasrah total aja Tuhan tahu yang terbaik buat kita katanya dan kalau kita sudah bisa infinite resignation maka kita akan the night of faith pejuang keimanan dan pejuang keimanan night of faith itu is delighted dia hidupnya selalu enjoy selalu senang selalu ceria enggak ada kesedihan enggak ada pesimisme enggak ada putus asa enggak ada kecewa kalau kita sudah nyampe pada infinite resignation jadi kepasrahan total apapun yang dialami oh kayak sini tau sekenarinya Tuhan oh selalu senang ceria semuanya ditanggapi dengan senyum Allah pengurusan dunia saya kok dipikirkan dengan segitunya yang penting Allah masih rita dan seterusnya para sufi biasanya ahli di bidang ini makanya orang yang keberagamaannya sangat tinggi para sufi para awli itu jarang yang merenut wajahnya mesti enak dilihat karena selalu tersenyum merenut aja enggak apalagi ngamuk apalagi sampai membanting orang meniting orang berarti belum levelnya masih jauh gitu kalau para sufi dia enggak usah ngomong kamu lihat wajahnya saya sudah tenter enggak usah ceramah kamu lihat wajahnya sudah nyaman karena enak dia selalu delighted dia selalu ceria dia selalu enjoy menikmati hidup karena semuanya sudah diapasrahkan total pada Tuhan enggak ada yang bisa menggetarkan hatinya selain Tuhan ketemu apapun menyenangkan ataukah menyedihkan apakah yang ngasih usahnya atau enggak ada yang datang enggak kaget biasa aja kamu jadi takmir kan duduk pembicaranya sudah datang ini datang cuma dua gimana ini kan kamu seberas itu biasa aja enggak kaget wajah kuatir gitu loh malah kaget harusnya Allah sudah punya segemari itu sendiri pasrahkan aja kamu sudah berusaha total review mungkin yang tersebut barang balik urusan lainnya sampai kaget oke night of faith is the night ceria dan yang terakhir bukti paling nyata adalah ketika ada teleological suspension of the ethic ketika teleologisnya etika itu bisa digat kayak ketika Ibrahim mengorbankan anaknya tak sebut anaknya saja karena kalau di kristen itu yang dikorbankan bukan Ismail tapi Ishak itu bukti paling tinggi ketika orang pasrah bukti paling tinggi ketika orang sudah melampaui level etika bunuh apalagi anaknya sendiri itu secara etika sudah luat biasa dosanya tapi dilakukan juga oleh Ibrahim kenapa? karena itu perintahnya Tuhan dan kalau sudah bisa sampai di level ini itu sudah sampai puncaknya religiositas jadi perintahnya Tuhan seperti apapun bahkan sampai bunuh banyaknya sendiri bisa dijalankan enggak usah nawal jangan pakai akal kalau kamu pikir pakai akal ya iya pak tapi tetap enggak rasional itu pak eh kalau kamu masih gitu masih levelmu memang masih belum nyampe levelmu harus nyampe Ibrahim dulu harus nyampe Sibir dulu baru kamu bisa maklum sampai hari ini kan kamu masih komplain dengan anak Sibir kok kita dibada anak kecil main-main enggak ngapa-ngapain dibunuh itu akalmu memberontak luar biasa mungkin sama seperti Musa mungkin memang belum mengkom kita nyampe ke sana kita masih enggak rela masih kecil dia bisa dinasehati bisa dididik biar enggak jadi mutan kan bisa tapi enggak nyampe level kita kalau kamu sudah bisa paham dunia ini paham bahwa memang Ibrahim harus bunuh anaknya memang Sibir harus bunuh anak itu berarti kamu sudah nyampe di level ini berarti Tuhan sudah jadi nomor satu kamu sudah melakukan kepasrahan total dan apapun yang terjadi kamu enggak keberatan dan itu yang dialami oleh Ibrahim bahkan Ismail Ismail ini luar biasanya karena dia masih kecil jadi masih belum paling kalau sekarang ya TK atau SD kelas satu tapi dia sudah dia ngerti bahwa terakhir yang mau dibunuh itu kan yang kalau saya lupa di kitab apa itu itu asal mula kenapa setan itu matanya cuma satu sebenarnya dulu matanya dua cuma ketika Ismail mau dibunuh itu terus dia mendekati Ismail Ismail kamu jangan mau dibunuh masa dibunuh kamu masih Ismail enggak enggak papa bolak-balik kamu kok mau dibunuh jengkel akhirnya dia ambil batu dilempar setannya terus kena matanya satu jadi akhirnya setannya matanya tinggal satu tapi itu ada di kitab saya lupa kitab gunungnya tapi matanya setan satu itu karena dilempar oleh Nabi Ismail oke jadi makanya dulannya Ismail itu kan dan jangan takut ketika religiositas itu puncak Allah masih ganti dan gantinya double anaknya tetap dapet dapet tambahan ganti dapet tambahan Allah dan sebenarnya kenapa tadi kok kikat gab pertunangannya diputuskan pacarnya tadi kan tak ceritain di awal kok ujung-ujung Regina also diputus karena dia pingin kayak Ibrahim dan Ismail bayangannya kikat gab kalau Regina tak putus Tuhan akan memberikan double padaku Regina nya ya dapet Allah nya ya dapet kayak ketika Ismail mau disumbering ternyata enggak makanya ketika Regina kok terus nikah sama laki-laki lain deh seteras lagi itu kikat gab kenapa ya mungkin ini urusan kalau dalam Islam itu urusan mangkong kalau belum saatnya ya jangan ya kayak saya tiba-tiba anu leh tadi malam aku mimpi kamu harus tak bunuh karena dari Allah lo ini kamu kan gak percaya kenapa ya memang belum levelnya belum mangkongnya bukan tempatnya dan itu yang dilakukan cuma ini nanti prinsip ini jadi namanya rumusan universal kalau di Jika jadi kalau kita mengorbankan sesuatu untuk Tuhan yang kita korbankan akan kembali dan kita akan dapat tambahannya banyak termasuk dapat Tuhan juga ya meskipun kita gak sukses tapi prinsipnya boleh diakini jadi kalau ada sesuatu yang demi Tuhan kita korbankan kita gak akan menghilangkan apa-apa karena itu akan kembali bahkan lebih dan yang lebih menyenangkan karena adalah kita dapat Tuhan juga kita dapat Allah juga ya kayak kamu ngasih sesuatu ke pacarmu kan kamu kehilangan sesuatu tapi dapatnya kan lebih banyak dan lebih enak di luar yang kamu berikan pada pacarmu paling berapa kan gitu dan itu logika kalau di Gika disebut formula universal rumusan yang universal jadi perdoman itu makanya kamu jangan pelit sotakoh jangan pelit nolong orang karena yang kamu keluarkan itu akan kembali pasti gak mungkin gak kok Tuhan itu ngerti gak mungkin Tuhan itu bohong dan yang paling enak adalah bukan kembalian dari Tuhan tapi kedekatanmu sama Tuhan itu yang lebih menyenangkan asal liatnya ikhlas bukan lillahi ta'ala eh ikhlas hanya lillahi ta'ala bukan karena yang di luar lillahi ta'ala itu yang ceramah kayak gini ini kigekat loh ya filosof bukan kiai itu kan bisa dari mana-mana selama ini kan kamu dapatnya cuma dari kiai jadi setengah leopan terus kiai ini filosof jadi lebih lebih tekanannya lebih beda kan kalau filosof itu oke terakhir karena filsafatnya ini puanjan tak potong-potong jadi lima cuma beberapa anggap aja ini hikmah filosofi dari karya-karyanya dikegat tak potongin beberapa yang pertama katanya kigegat jalan menuju kebenaran itu tidak melalui sistem-sistem besar Aristoteles Socrates Hegel kan tapi kalau ingin ketemu kebenaran adalah melalui ambiguitas paradoks self-study self-inquiry jangan takut untuk ketemu ambiguitas untuk ketemu paradok-paradok untuk nabrak masalah untuk melanggar status quo tidak apa-apa karena dari situ kamu akan ketemu kebenaran dan yang paling penting adalah self-study dan self-inquiry mengkaji diri menganalisis diri kuncinya disitu ya seperti tak bilang tadi kalau kamu sendiri tidak beres tidak mungkin kamu dapat pengetahuan dari luar diri kalau kita sendiri masih belum in ya pengetahuan dari luar juga tidak akan masuk kalau kita sebagai yang kayaklah bilang minggu lalu kita sebagai gelas sudah 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 tidak bisa diisi lagi ya kita tidak akan bisa maka self-study dulu self-inquiry itu filosofi pertama filosofi kedua kalau kita self-study ingat-ingatlah kebenaran pertama yang pasti kita temui kalau kita self-study dan self-inquiry adalah ternyata kita itu tidak tahu banyak tidak tahu selama ini kita cuma ternyata kita ternyata kita tidak tahu dalam banyak hal terus dalam hidup sehari-hari keimanan kepercayaan pada Tuhan itu sebenarnya energi kekuatan lebih yang kita miliki yang beda dengan orang yang tidak percaya Tuhan apa kita bisa berada dengan yang misterius dan yang tidak ketahui dan yang tidak bisa diukur dan ini sebenarnya karakternya realitas orang yang tidak beriman tidak percaya sesuatu yang besar di luar dirinya kemungkinan putus asalnya lebih besar dibandingkan orang yang beriman kenapa? karena orang yang tidak beriman parameter kebenarannya hanya akal hanya semua yang ada dalam dirinya manusia intelek akal budi dan macam-macam dan ini hanya bisa menjaga dunia yang terbatas dunia yang konstan sementara dunia yang berupa dunia ini berubah-ubah luar biasa tidak bisa diprediksi nah kalau kamu beriman itu lebih nyaman kalau kamu punya Tuhan lebih enak menangkap segala yang tidak masuk akal lah kok tiba-tiba yang korupsi ketua yang tanya loh lah kok tiba-tiba semua anggota DPR di penjara loh itu kan mengagetkan tidak masuk akal uang gajinya aja kayak Agil Muhtar itu kalau dia tidak korupsi sebulan itu sekitar 230 juta gaji dan tunjangan-tunjangannya kalau kamu tiap bulan dikasih 230 juta itu mungkin kamu tiap hari sudah joget senang-senang tapi Agil Muhtar masih kurang masih korupsi itu kan tidak masuk akal itu kan kok bisa ya kayak gimana kayak hidupnya sampai uangnya dikarauki segala itu kan di tembok-temboknya dikasih uang itu kan agak-agaknya ini pikiran ini ini uang ini nah gak bisa ternyata pakai pikiran banyak yang kayak gitu dalam hidup ini dan kalau kita mengandalkan rasio akal sehat banyak yang tidak terjangkau maka diantara manfaat praktisnya kamu jadi orang teriman itu kamu lebih siap menghadapi kenyataan jenis apapun Indonesia jaya kamu siap Indonesia krisis kamu juga siap Indonesia rusak kamu siap sudah biasanya kayak gitu kamu siap kenapa ya karena terima kamu enak siap gak enak juga siap orang gak enak aja siap apalagi dapat enak kan gitu oke yang ketiga filosofi yang ketiga itu tak kasih contoh cover bukunya kamu bisa download gratis di internet the sickness unto death sakit sampai mati filosofi yang ketiga adalah mempertanyakan sesuatu membuka kemungkinan bagi kita untuk mengalami kebenaran jadi kalau kamu ingin ketemu kebenaran jangan malu untuk mempertanyakan sesuatu jangan gampang percaya jangan gampang ngerima untuk bisa hidup secara eksistensial kamu harus sangat sering mempertanyakan apapun yang ada di sekelilingmu dan apapun yang kamu lakukan kebalikannya kebenaran yang selama ini sudah ada di kepalamu yang sudah kamu yakin kebenarannya yang kamu gak pernah ngecek lagi hanya kamu pokoknya sudah ada kamu bayangkan di kepalamu sudah ada itu biasanya justru menghalamimu dari kebenaran yang sejati menghalamimu dari pengalaman nyata tentang kebenaran itu kalau kamu sudah kunci pokoknya Islam mesti damai maka semua fakta baru pengetahuan baru ada klaster Islam terbentuk yang gak dharma itu gak akan bisa masuk kamu gak akan dapat pengalaman baru gak akan dapat pengetahuan baru jadi membayangkan kebenaran jadi malah lebih bagus dari gak tahu kamu bertanya daripada yang sudah tahu dan kamu bepukan itu lebih berbahaya kalau katanya di kegat ya syukur-syukur yang sudah tahu kamu uji terus relevanasinya itu lebih bagus tapi yang jelas karakter paling menguntungkan seorang manusia adalah untuk bisa eksis dia harus selalu mempertanyakan gak gampang menerima apa adanya yang keempat kita semua sebenarnya melakukan pemberhalaan mungkin dalam Islam bisa kamu sebut syirik setiap kali kamu meletakkan nilai-nilai crowd diatas kesadaranmu sendiri ya kayak tadi organisasi kamu letakkan diatas dirimu kemudian lembaga kamu letakkan diatas dirimu apa ideologi kamu letakkan diatas dirimu nilai-nilai apa tapi kayak gitu sebenarnya kamu sedang memperhalatkan sesuatu dan itu kalau bahasa agama musrik sebenarnya ada sesuatu yang bukan Tuhan kamu letakkan diatasmu karena satu-satunya yang boleh ada diatasmu itu cuma Tuhan Taufik itu kan seperti itu semua makhluk itu setara diatas makhluk satu-satunya yang boleh diatas makhluk hanya kholik hanya Allah kan itu Taufik jadi hati-hati dalam hidupku gak boleh ada yang diberhalakan untuk tidak memberhalakan kamu boleh ikut lembaga ikut organisasi tapi olahlah secara eksistensial sesuai penghayatanmu jadi lembaga itu sejajar sama kamu dia tidak menghegemonimu dia tidak diatasmu ketika dia diatasmu dia kamu izinkan nyetir hidungmu maka sebenarnya dia sedang kamu berhalakan kamu jadikan Tuhan nah itu kritik besarnya GKG dan yang terakhir kenapa sih kok rasanya GKG agak sinis terhadap akal terhadap rasio kalau kamu baca Bukunya GKG sebenarnya dia bukan sinis pada rasionya dia bukan tidak setuju terhadap orang pakai akal tapi yang dilihat oleh GKG adalah orang sering dengan akalnya menyalahgunakan akalnya untuk kepentingannya sendiri atau gara-gara punya pengetahuan pakai akal tapi dia jadi sombong kebanyakan itu sombong itu kalau bahasa Inggrisnya pre-samsus pre-samsus itu orang yang merasa sudah benar dulu mungkin agak identif dengan itulah a priori a priori itu kan agak sombong pokoknya yang benar mesti ini sesuai kayak kelompok gue ini itu gara-gara pakai akalnya jadi kita setiap hari biasanya menyalahgunakan akal untuk kepentingan kita dan kita arogan dengan kebenaran yang kita yakin dan itu yang diserang oleh GKG orang modern banyak yang kayak gini modern yang saintifik merasa bahwa saib lah kunci peradaban dunia tanpa saib dunia arogan profesor-profesor orang yang punya ilmu itu biasanya cenderung arogan seolah-olah realitas itu sama persis kayak yang ada di pikirannya dan itu yang diserang oleh GKG apa iya sih kenyataan itu seperti itu apa iya sih pikirannya profesor itu mewakili apa yang dalam realitas apa iya begitu dan seterusnya itu diantara pikirannya GKG jadi kamu yang merasa elit intelektual mahasiswa kalau pakai teori yang kelima ini jangan sok nah tentang mahasiswa terus apa popos wah ini dalam perspektifnya teori hermenetik terus kayak kamu suka nasihati orang suka merasa jadi orang besar kan biasanya gitu baru belajar filsafat di masjid tiap malam maling berapa kali kamu sudah kalau ada orang ngomong filsafat ah ini gak eksistensial ini sudah sudah mulai kelihatan kemelintinya padahal yuk ngerti bunda kamu ngasih tiap malam itu tapi kamu sudah gaya sekarang sudah merasa bisa itu sebenarnya dikritik oleh GKG makanya dia gak suka pakai akal itu sering dipakai disalahgunakan dan jadi bahan arogansi oke itu GKG minggu depan kita akan ketemu dengan Nisha ini ini lawannya GKG kalau Nisha mungkin nanti kita tutup dengan Sartre dan istrinya Simon de Beauvoir setelah itu kalau masih ada minat untuk eksistensialis masih ada mood disana mungkin kita masuk Islam sebentar mungkin kita temui Iqbal atau Mullah Sadra yang saya sama juga seorang specialis oke ada pertanyaan Alhamdulillah tidak ada oh iya silahkan mau gak makasih yang terlalu diri tapi sudah bisa saya ternyata tapi saya belum mendapatkan kecebaran karena sebenarnya dari pada orang-orang orang-orang terus dan dirinya dan eksistensialis semua dari bagian orang-orang itu oh iya kenyataan hidupmu sehari-hari mas eksistensial itu berarti semua pengetahuan sumbernya pengalamanmu pengalaman makanya namanya pengalaman eksistensial makanya kebenaran apapun yang ada di kepalamu coba dipertanyakan lagi jangan-jangan sudah gak relevan yang selamanya kamu yakin gak ada gunanya kamu numpuk pengetahuan di kepala kayak yang di awal tadi kalau tidak eksistensial itu tidak kamu hayati dalam realitas hidup sehari-hari maka sumber pertama pengetahuan sebenarnya pengalaman hidupmu sendiri jangan mau didikti orang pengalamanmu itu otentik ya seperti kita bilang tadi otentisitas setiap orang unik menghayati hidupnya sendiri-sendiri kenapa gigit jangan anti meletakkan nilai-nilai kelopok nilai-nilai kebersamaan di atas nilai individu karena begitu kamu letakkan kamu jadi gak otentik kamu gak hidup sendiri orang lain yang nyatur kamu jadi sumber pengetahuannya ya kenyataan hidupmu sehari-hari kamu harus terlibat dalam hidupmu jangan manut saja sumbernya disitu jadi realitas hidupmu kenyataan hidupmu sumbernya disitu isinya kayak gimana kamu sendiri yang tahu hayati sendiri hidupmu dialetika hidupmu bahkan tentang Tuhan mungkin penghayatannya orang beda-beda loh orang yang sering kena musibah mungkin merasa wah Tuhan ini gimana sih kok aku dicoba terus yang dapat seneng wah Alhamdulillah Tuhan ternyata penyayang selalu begitu atau orangnya sama tapi beda-beda kemarin waktu susah Tuhannya di gimana sih Tuhan ini begitu seneng wah Tuhan itu ternyata penyayang beda-beda itu namanya eksistensial biar aja itu otentik kok bergaul terus sama Tuhan gak apa-apa jangan mau di dikti orang kalau dikegegar jangan mau di sutek kamu gak boleh bilang gitu loh Tuhan itu harusnya gini loh kamu menghayatinya begitu kok kamu merasakannya begitu gak apa-apa silahkan aja kadang-kadang banyak kebetulan wah ternyata Tuhan itu sayang banget ya padaku aku dikasih ini dikasih itu kan ada temen lu yang musik alat buktinya apa Tuhan sayang mau pengujung maka gitu aja kan ada yang gitu lu ya biar aja oh dia menghayatinya begitu kok setiap orang itu unik gak apa-apa kan kadang-kadang ada kayak orang India itu loh walaulah gimaran lari ke kuil Tuhannya gimana-mari gimana Tuhan awas kalau pacarku gak sembuh aku gak akan datang lagi kesini lu kan mesra itu kan sama Tuhan nasra enggak kamu kan gak berani sama Tuhan gitu-gitu ya sekali-sekali gimana sih katanya mau penyayang katanya kok nah gitu loh sudah tak bilang masa bikin nilai kok aja gak bisa kan gampang katanya mau kuasa gitu amun loh diajak ngobrol tiap hari ini biar dia informen terlibat jarang hidup gak apa-apa nanti semakin tinggi tingkat penghayatan keilmuanmu biasanya semakin sudah gak gitu-gitu lagi semakin gak dangkal lagi sementara dangkal gak apa-apa jahilin dulu ke agraban ya kayak punya temen itu loh kan awal-awal masih formalitas terus agak agrab awal-awal sudah kalau sudah friend itu terus gak terlalu kaku lah sih gitu yang masih kaku-kaku itu biasanya masih belum friend masih takut luar biasa kan kalau kamu sama dosen masih takut biasanya gak sehat begitu agrab sama dosennya agak nyatai sudah gak terlalu kaku gak ngamuan yang masih sering ngamuan itu sebenarnya menunjukkan dia belum agrab sama Tuhan kalau sama Tuhan sudah agrab itu gak terlalu tertekan jadi beragama itu nikmat enak kalau yang tertekan tiap hari kan kamu sholat aja kan kalau tertekan gak enak kamu masih sah gak ya takbiratuh ikhrumatnya ini sudah pas gak harusnya di bawah telinga ini sudah ya wajib banget sih kamu gak enjoy wadah nikmat sholat itu jadi gak nimat karena kamu takut ini bacaannya panjang pendeknya pas ya masih kaku masih formal berarti masih belum CS sama Tuhan oke jadi pengalaman lah sumbernya mas ini pak kayaknya dengar mulai tadi ini dia kurang untuk itu dengan apa yang dia bicarakan dia membicarakan tentang eksistensi oke jadi di level puncak yang namanya eksistensi dan si religius satu-satunya level yang kalau dalam istilah yang dicegat sendiri menyebut paradok kenapa paradok? karena kamu berhadapan dengan sesuatu yang misterius tidak kamu ketahui tidak terjangkau tapi dia sangat berkuasa beda ketika kamu berhadapan dengan manusia jadi satu-satunya modus untuk berhadapan dengan yang kayak gini makanya dalam bahasa agama disebut iman disuruh percaya aja dan modus beriman kalau seperti ini kondisinya kamu gak jelas misterius yang kamu hadati siapa tapi dia mengdentarkan karena dia menguasai segalanya maka modus eksistensial paling tepat adalah pasrahkan dirimu beda ketika level etik beda ketika level estetik kalau gak kamu pasrahkan dirimu kamu akan kehilangan dia dan ketika kamu kehilangan dia kamu gak akan ketemu solusi di etik kekecewaan etik dan kebosanan di estetik tadi etik kan yang kamu eksis jadi dirimu sendiri di level pertama dan level kedua hasil akhirnya tetap ada kekecewaan tetap ada keputusan asaan satu-satunya jalan untuk keluar dari sana naik ke level ketiga yaitu level religius dan di level religius kamu berhadapan dengan sesuatu yang tidak terjangkau oleh pikiranmu yang tidak terjangkau oleh dirimu ketika tidak terjangkau dan itu misterius sementara dia sangat powerful menguasai semuanya satu-satunya jalan adalah pasrah kalau kamu kejar pakai akal kayak tadi boleh kamu coba kejar pakai akal saya mau eksis sendiri tak pahami sendiri hasilnya pasti sia-sia kamu hanya buang-buang energi kan disini tadi ada kenapa? gaya upayamu dibatasi oleh akal sementara dia tidak terjangkau oleh akal satu-satunya jalan pasrahkan dirimu dan hayati kehadirannya loh kenapa? jangan-jangan kita disetir jangan takut kalau yang nyetir Tuhan pasti bagus itu dinegar iya jangan pasrah jadi satu-satunya yang boleh nyetir kamu hanya Tuhan jangan di level kedua jangan di level pertama di level paling atas baru pasrahkan dirimu nah itu kegiat dan itu memang puncak pengalamannya ketika semua kekecewaan sudah diarasakan jadi satu kalau dia pakai etik misalnya saya harus sabar saya harus merima saya harus maka dia tetap akan ketus asa saudaranya tujuh meninggal semua ibunya meninggal dia sepes jadi musuh masyarakat dianggap kriminal jadi preman guru besar yang paling dia ikuti meninggal bapaknya yang baru rukun sama dia meninggal juga pacarnya yang disayang-sayang putus dikawili orang tuh habis dia di level etik di level apapun dia sudah habis satu-satunya jalan tinggal satu naik kelas-kelas tertinggi pasrahkan semua pada Tuhan dan ketemu sudah pecahnya itu oke ada lagi ini iya jadi fatalis dalam arti bahwa secara eksistensial vertikal kamu fatalis tapi secara horizontal kan enggak kamu kan masih berhadapan dengan manusia masih masih berhadapan dengan manusia levelnya etik kamu masih berhadapan dengan egomu keinginanmu itu levelnya kan estetik ketika kamu naik ke level lebih tinggi bukan berarti level bawahnya hilang kan ketika kamu setia sama pacarmu bukan berarti pacarmu enggak kamu gandengan kan kamu masih nyari enak dengan pacarmu tapi enggak itu tujuan akhirnya kalau di level estetik misalnya tujuan akhirmu adalah fisik nyari pacar yang cocok itu kan estetik naik kelas jadi etik ya bukan itu lagi kesetiaan, komitmen dan macam-macam tapi kan ketika kamu naik ke level etik bukan berarti terus kamu nyari pacar yang jelek kan nyari pacar tetapi yang capek bukan berarti kalau kamu sudah naik ke level kedua kamu level pertama ditinggal udah kayak enggak bukan itu semua level masuk begitu di level ketiga juga semua masih ikut estetik masih ikut, etik masih ikut tapi sekarang kamu sudah state of mindnya berada di puncak itu ketemu sama Tuhan tapi kamu tetap berpedeman pada moralitas ketika berada dengan manusia kebutuhan-kebutuhan primer nafsu mu juga dipenuhi kamu masih makan, kamu masih beristri kamu masih ikut jadi cuma itu level yang tadi sudah kamu lampaui level di lampau itu bukan berarti terus hilang tapi sudah 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 tidak penting lagi bagimu jadi sudah tidak urgent lagi yang urgent yang di puncak jadi tidak urgent itu kalau dia tabrakan maka level bawah harus di kalahkan level atasnya kalau kepentingannya tabrakan contohnya kayak Ibrahim tadi bunuh anaknya ini kan tabrakan kepentingan nih lu yang merintah Tuhan tapi secara etik itu pasti sangat tidak bermoral kalau anaknya sendiri dibunuh tapi karena yang merintah Tuhan oke deh jalan saja ketika tabrakan kalau tidak tabrakan semua tetap jalan itu logikanya kita gak oke saya kira sudah ya ya nanti direnungkan di rumah kira-kira rata-rata apa enggak sama hidupmu kalau masih kurang ekstrim minggu depan kita ketemu yang sangat ekstrim lagi kalau ini yang kebaca ekstrim kanan besok kita ketemu ekstrim kiri tokoh yang namanya Fredrik Nitzel saya akhirnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih